Gue boleh tau gak dari temen-temen yang ada disini semuanya yang udah pernah liat dengan mata kepala sendiri lokasi Lumpur Lapindo boleh tepok tangan yang udah liat sendiri. Gak terlalu banyak ya. Ngeri gak? Ngeri. Ngeri ya. Tapi banyak yang belum liat jadi mungkin gue kasih gambaran sedikit. Lumpur Lapindo itu gue waktu itu sama Ari. Gue sama Ari dari Malang menuju Surabaya jalan darat kita lewat porong lewatin Lumpur Lapindo. Kita ada tanggul gitu kan jadi ada kayak ini Lumpur kita jalan raya terus kita naik ke tanggul kita bayar. Bayar uang masuk ikhlasnya sama penduduk sekitar. Ada yang bayar 5 ribu ada yang bayar 10 ribu. Kecuali Ari dia gak berani bayar. Suruh Ari bayar dia gak berani mereka ya. Pas Ari dateng silahkan bos silahkan bos. Mau bawa pulang ini ada kresek bos. Bawain pulang. Boleh boleh. Mau berenang ini celana saya aja pake bos. Gak berani mereka sama Ari. Kita naik ke atas tanggul Lumpur di porong itu. Tingginya lumayan lah mungkin sekitar 10 meter gitu. Dan ngeliat kebalik tanggul itu kayak apa ya suril gitu kayak membentangnya hamparan Lumpur gitu gak ada apa-apa gitu. Sejauh mata memandangnya walaupun gue tau pandangan gue gak jauh-jauh amat oke. Tapi sejauh mata memandang itu Lumpur aja gitu. Ada gitu plup-plup kayak ada orang diving terus kentut gitu. Plup-plup gitu. Gue bilang gila ya. Dari 2006 teman-teman itu Lumpur ya. Dari 2006 itu muncera terus gak berhenti-berhenti. Trot-trot-trot dari 2006. Seangkatan kangen band bayangin lo. Gue gak tau kenapa gue hafal tapi. Jangan gitulah sama kangen band. Kangen band itu gak sampe bikin orang terpak sengungsi. Walaupun kalau mereka bikin base camp samping rumah gue gue ngungsi malam itu juga. Tapi lo ngerti lah maksud gue. Dari 2006 sampe sekarang Lumpur Lapindu terus. Karena pengeboran minyak di PT Lapindu berantas itu ya. Dan ya kalau pembelaannya dari Bakri adalah itu bukan salah dia. Itu salah bencana alam. Bencana alamnya adalah gempa Jogja. Yang terjadi dua hari sebelumnya. 300 kilometer dari titik semburan lumpur. Jadi kalau gue sih kayaknya unlikely gitu gempa. Ini gempa dua hari kemudian baru lumpur. Masa gempa delay? Gempa pending. Centrangnya satu. Terus ini gempa di Jogja itu memang gede teman-teman. Skala Richternya enam. Tapi gue baca. Katanya kalau dari gempa Jogja enam skala Richter. 300 kilometer ke Sidoarjo. Sampai di Sidoarjo itu tinggal dua skala Richter. For your information. Gue juga baru tau gara-gara gue riset. Jadi dua dan enam itu jauh banget. Jadi tiga skala Richter itu dua skala Richter dikali sepuluh. Empat skala Richter itu tiga skala Richter dikali sepuluh. Dikali sepuluh. Jadi dua kali enam itu jauh banget. Jadi gempa Jogja enam. Di Sidoarjo tinggal dua. Dua itu getarannya gak berasa. Masih lebih kenceng getaran vibrate BB Gemini. Serius. Enggak. Itu hitungannya mikro. Gak berasa. Itu ibaratnya lo lagi kencing orang sebelah lo gini. Nah itu segitulah paling kira-kira. Enggak terlalu signifikan. Enggak terlalu signifikan. Tapi yaudah. Sampai dengan sekarang semburan lumpur itu udah meng-cover area sekitar 700 hektare. Yang kira-kira itu adalah seribu kali luas lapangan sepak bola. Udah gitu. 700 hektare itu kalau kalian gak kebayang kira-kira Taman Impian Jaya Ancol. Itu 500 hektare. Bayangin itu udah semua. Dufan, Gelanggang, Renang, Alexis. Itu semua lima. Girang banget ya gue bilang Alexis ya. Itu 500 hektare. Gue belum pernah ke Alexis. Gue cuma diceritain aja sama Ari. Dia member disitu gue gak tau apa-apa. 700 hektare men. Dan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lumpur ini dinyatakan sebagai bencana alam. Gue sih udah pasrah ya dia mau netepin apa juga SBY sih. Buat gue SBY, SBY Susilo Bambang Yudhala ya. Terserah dia gitu gue udah. Terserah lah. Tapi ya agak kurang adil aja menurut gue kalau ini dibebankan jadi kenanya ke rakyat gitu. Kita sampai sekarang tuh udah habis hampir 9 triliun teman-teman. Karena ditetapkan sebagai bencana nasional maka pengenanggulangannya menggunakan dana APBN. APBN dari mana duitnya? Pajak. Pajak duit siapa? Duit kita. Jadi doi yang berak kita yang cebok. Gak adil nih. Gak adil ini ibaratnya. Ibarat ini analogi aja ya. Analogi aja ya. Analogi aja nih. Bakri berak nih ya kan. Cerot gitu kan. Dari 2006 gitu. Cerot, cerot, cerot gitu. Kemana-mana nih. 700 hektar. Terus dia bilang sama kita saudara-saudaraku rakyat Indonesia sekalian. Tai saya ini bencana alam. Itu tai lunyet. Warnanya sama tuh mau bendera partai itu kan.